Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Thomas Muller nyaris tinggalkan Pierre Munchen Pemain Pierre Munchen, Thomas Muller belak-belakan dibalik perpancahan kontraknya dengan tim beberapa hari lalu Ia mengaku sempat ingin angkat kaki dari Alliance Arena jika Niko Kovac masih jadi pelatih Pierre Munchen Muller digabarkan ingin hengkang pada Januari lalu lantaran jarang bermain musim ini Kala Munchen masih di tangan Niko Kovac sebelum dipecat pada November lalu Sejak masuknya Hansi Flick pelatih sementara, membuat Muller menjadi pemain penting Terbukti ia mampu mencetak 6 gol dan 12 asis dalam 15 pertandingan Bundesliga Jerman Muller mengatakan bahwa perpancahan kontrak bukan merupakan sesuatu yang dipikirkannya ketika jarang mendapatkan waktu bermain Chelsea segera ajukan tawaran perdana untuk Benjiwan Rumor ketertarikan Chelsea terhadap Benjiwan nampaknya bukan sekedar isapan jempol belakang The Blues diberitakan bakal segera meluncurkan tawaran perdana mereka untuk back Leicester City tersebut Frank Lampard dipastikan akan menambah kekuatan lini pertahanannya di bursa transfer musim panas Salah satu nama yang digabarkan masuk dalam daftar belanja adalah Benjiwell dari Leicester City Chelsea akan segera lepaskan tawaran perdana mereka kepada The Foxes Dan Chelsea akan menyetorkan uang yang cukup banyak kepada Leicester City Mereka akan menawar sang baik dengan mahar 50 juta pon sterling Chelsea berharap tawaran itu bisa membuat manajemen Leicester City membuka diri untuk menjual Benjiwell Everton siap salib MU dalam perburuan C Grealish Manchester United digabarkan punya pesaing serius dalam perburuan pemain Aston Villa C Grealish Pada musim panas 2020 Everton disebut-sebut berpeluang membaca Grealish Apalagi jika Aston Villa terdikredasi Manchester United adalah tim terdepan Dan tim yang paling berpeluang untuk mendapatkan tanda tangan geladang asal Inggris itu Namun, Sport melangsir bahwa Everton masih memiliki peluang untuk membaca C Grealish Carlo Ancelotti sudah menghubungi Grealish baru-baru ini Ancelotti mencoba meyakinkan bahwa Everton adalah opsi terbaik untuk karir Grealish Tidak hanya itu, Grealish juga diberikan currency menjadi pemain inti di Toffis Jika ia pindah ke Condition Park 6 Anggota Direksi Barcelona Mengundurkan Diri Situasi manajemen Barcelona semakin panas di tengah pandemi Corona Terbukti, 6 direksi memutuskan untuk mundur dari klub yang berjuluk Belau Granat tersebut Mereka yang mundur adalah Wakil Presiden Emily Rusan, Enrique Tombas, Sivilio Elias, Maria Teksidor, Josep Pond, dan Jordi Klasamiglia Dalam suratnya, dijelaskan alasan pengunduran diri Di antara terkait skandal media sosial Barcelona di awal tahun Kemudian, langkah yang diambil Bartomeu untuk menghadapi krisis akibat pandemi Corona Juga menjadi alasannya Keenam orang itu menyerukan agar kepemimpinan klub ditinjau ulang Sesegera mungkin demi masa depan Barcelona Dan klub mampu bangkit setelah krisis yang disebabkan pandemi virus Corona Mario Goetze konfirmasi akan tinggalkan Dortmund Mario Goetze telah memberikan konfirmasi bahwa dirinya akan meninggalkan klub Bundesliga Jerman Berusia Dortmund pada akhir musim 2019-2020 nanti Kontrak Mario Goetze bersama Dortmund memang akan berakhir pada penghujung musim ini Pemain sepak bola berusia 27 tahun tersebut Sudah membulatkan tekad untuk tak memperpanjang masa baktinya Dan pergi dengan status bebas transfer Mantan gelandang PR Munchen itu juga mengumumkan Reza Vazeli Yang produktif dari International Soccer Management sebagai agen barunya Lebih lanjut, Goetze menegaskan bahwa keputusan ini sangat penting bagi dirinya Ia pun sudah tak sabar untuk bekerja sama dengan agennya untuk menemukan tim baru Chelsea siap jual N'Golo Kante Raksasa Premier League, Chelsea digabarkan siap melepas gelandang andelanya N'Golo Kante pada jendela transfer musim parans mendatang Walau masih cukup diandalkan di lini tengah dan menjadi sosok penting dibalik kesuksesan timnya Memenangkan sejumlah trofi sejak bergabung di tahun 2016 lalu Pihak klub menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melepas N'Golo Kante Terlebih usianya juga sudah menginjak 29 tahun Belum lagi pemain asal Perancis itu rentan cidera Chelsea sebenarnya juga tak menutup peluang untuk tetap mempertahankan Kante Namun di sisi lain, klub milik Roman Abramovic itu juga berpotensi melepas sang pemain Namun dengan syarat tawaran yang masuk harus sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan Barcelona Ajak Manchester City Barter Pemain Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan siap memberikan Nelson Semedo kepada Manchester City Demi mendapatkan Johau Cancelo pada musim paras nanti Barter Pemain coba dilakukan Barcelona untuk menyiasati kondisi keuangan yang tidak sehat akibat pandemi Corona Barcelona berharap City akan tertarik dengan proposal Barter ini Pasalnya di City Cancelo bukanlah pilihan utama Meski demikian, tak dijelaskan lebih lanjut bagaimana detail skema pertukaran ini Apakah dengan tukar tambah atau tanpa klausul apapun Barcelona memang sudah berniat untuk melepas Semedo pada akhir musim nanti Sementara itu Manchester City pun juga sama Mereka siap melepaskan Senedo pada akhir musim nanti Atletico Madrid saling sikut dengan Sevilla perebutkan servis pelerin Atletico Madrid dan Sevilla dikabarkan tertarik mendatangkan penggawa Arsenal Hector pelerin Dalam bursa transfer terdekat, baik asal Sepanyol itu disebut menjadi incaran berbagai tim raksasa Eropa Pelerin masih punya kontrak dengan klub asal London tersebut hingga tahun 2023 mendatang Dan ia disebut sama sekali tak menutup kemungkinan akan hengkang Dan bahkan tertarik untuk kembali berkarir di tanah kelahirannya setelah sebelumnya memilih angkat kaki dari Barcelona di tahun 2011 Menurut laporan Daily Star, Atletico Madrid dan Sevilla menjadi klub yang paling bersemangat Merekrut pelerin agar mau pulang ke kampungnya Sepanyol Nilai bahar 36 juta pond sterling pun disematkan Arsenal pada diri pelerin Tottenham Hotspur bersaing dengan Chelsea untuk dapatkan Philippe Continho Kabar mengejutkan datang dari Tottenham Hotspur yang ikut ambil bagian dalam perburuan gelendang serang Barcelona Philippe Continho Barcelona sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan Chelsea mengenai kemungkinan untuk meminjamkan Continho Namun Barcelona berniat menjualnya secara permanen bukan meminjamkan membuat minat The Blues menurun Jika melihat situasi ini Tottenham berpotensi mendapatkan Continho Untuk itu Mourinho diberitakan sudah menetapkan Continho sebagai salah satu buruan transfer mereka Mourinho tahu betul kualitas yang dimiliki oleh Continho Sehingga ia tertarik bekerja dengan sang playmaker di musim depan Unai Emery berpeluang tangani AC Milan di musim depan AC Milan digabarkan siap melakukan perombakan di sisi pelatih di musim depan Beberapa nama muncul dan teranyar Unai Emery mantan manajer Arsenal Dalam sebulan terakhir nama Rafferangli digosipkan bakal menjadi juru taktik AC Milan yang baru per musim depan Namun baru-baru ini pria asal Jerman tersebut diberitakan bahwa ia bukan diberi jabatan sebagai pelatih kepala Melainkan menjadi direktur olahraga klub Jika benar Rafferangli hanya ditugaskan untuk menjadi direktur klub Maka AC Milan perlu mencari sosok pelatih yang baru dan nama Emery muncul sebagai pelatih AC Milan Kalau terjadi Emery bakal berauni dengan Ivan Gassidis yang mantan CEO Arsenal Dia juga yang membawa Emery ke Arsenal pada tahun 2018 Juventus tak punya niatan lepas delik Naksasa Premier League Manchester United digabarkan harus melupakan harapan mereka untuk mendatakan matis delik di musim panas mendatang Pasalnya Juventus menolak melepas sang pemain Performa yang ditampilkan delik untuk Juventus di musim ini memang belum sesuai ekspektasi Tak ayal hal ini menimbulkan rumor bahwa Juve akan meneku delik di bursa transfer musim panas tahun 2020 Manchester United digabarkan kembali menghidupkan ketertarikan mereka terhadap delik Bahkan Cetan Merah berencana untuk meminta delik sebagai bagian dari transfer Paul Pogba ke Juventus Akan tetapi pihak Juventus telah menolak gagasan tersebut dan tak berniat melepas delik di jendela transfer musim panas mendatang Solskjaer jadi alasan Fernandes terima tawaran Manchester United Bruno Fernandes langsung tokjar di Manchester United Fernandes mengaku kepercayaan nolikunar Solskjaer menjadi faktor penentu kepindahannya dia ke MU Kelandang Portugal itu tengah menjalani awal karir yang menjanjikan setelah ditebus dari Sporting di bursa transfer Januari kemarin Bruno Fernandes langsung menjelma menjadi salah satu idola baru di Old Trafford dengan sumbangan 3 gol dan 4 asis dari 9 penampilan Belakangan ini Fernandes mengungkap sebuah fakta di mana Solskjaer memiliki peran penting dalam proses kepindahannya ke Old Trafford Fernandes menyebut antusiasme dan kepercayaan Solskjaer kepadanya membuat dia semakin mantap untuk berseragam The Red Devil Barcelona siapkan gaji fantastis untuk bujuk Lautaro Martinez Barcelona serius menginginkan Lautaro Martinez di sekuatnya musim depan bahkan menurut kabar Barcelona sudah menyiapkan kontrak dengan nilai yang menghiurkan untuk mendaratkan pemain asal Argentina tersebut berdasarkan ulasan Goal Barcelona menawarkan Martinez berupa gaji senilai 10 juta euro atau sekitar 172 miliar rupiah per tahun jika mau gabung ke klub yang bermarkas di KMU tersebut jumlah tawaran untuk Martinez sebenarnya masih jauh lebih rendah dari gaji yang diterima Luis Suarez salah satu striker Barcelona hal itu memungkinkan Barcelona untuk tetap dalam aturan finansial Firefly yang menetapkan mereka tidak dapat menghabiskan lebih dari 70% pendapatan tahunan untuk gaji staff RB Leipzig tanggapi secara dingin isu hingkangnya Timo Werner fans Liverpool yang menambahkan kehadiran Timo Werner harus siap-siap gigit jari sebab yang penyerang belum menunjukkan indikasi akan hingkang dalam waktu dekat Liverpool adalah salah satu tim yang dikabarkan meminati Werner Jurgen Klopp selaku pelatih digabarkan ingin menambah daya serang dengan mendatangkan Werner Timo Werner sejauh ini masih belum menjelaskan kemana ia akan melangkah pada musim depan seakan-akan sikap yang diambil Werner mengisyaratkan dirinya masih ingin tetap di RB Leipzig menyikapi situasi tersebut Olivier Minslav selaku CEO RB Leipzig akhirnya angkat bicara ia mengaku dirinya tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan Timo Werner bersama klub asuhannya Torino ramaikan perburuan Giacomo Bonaventura ini bisa menjadi musim terakhir Giacomo Bonaventura berseragam AC Milan gelandang 30 tahun Italia itu pun kabarnya mulai didekati oleh Torino kontrak Bonaventura bersama AC Milan akan berakhir pada Juni nanti dan sejauh ini Rossoneri tidak menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang masa depan gelandang berumur 30 tahun itu situasi ini pun membuat masa depan Bonaventura mengantung di San Siro dan sejumlah media di Italia memberitakan kalau sekarang sudah ada banyak klub yang bersedia mengontraknya musim panas nanti menurut Calcio Mirsato, Torino sudah menyiapkan kontrak 3 tahun untuk Bonaventura jika bersedia Bonaventura bakal menerima gaji 2 juta euro per musim di Turin Roma coba bacak Moise Kinn dari Everton penyerang muda Italia, Moise Kinn bisa saja kembali ke Serie A namun bukan Juventus yang berniat memulangkannya ke Italia melainkan AS Roma manajemen Everton digabarkan kecewa berat dengan performa sang striker dan siap melekukin apabila ada klub yang mau menawarnya di angka 28 juta euro musim panas besok Roma diberitakan berniat memboyong Kinn dari Everton rencananya Roma akan menduetkan Kinn dengan Nicolo Zaniolo yang sama-sama pernah membela timnas U21 Italia agen Kinn Mino Raiola juga digabarkan sudah mengadakan pembicaraan dengan Roma ia memang sedang mencari klub baru untuk Kinn seiring dengan penurunan performa yang dialami oleh Kinn di Everton itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe selamat menikmati